Pertamina melalui anak perusahaannya, Patra Niaga, menjamin distribusi BBM ke sejumlah wilayah di Jabodetabek berlangsung lancar. Meski sejumlah awak sopir Pertamina melakukan aksi mogok pada hari ini, hal tersebut telah diantisipasi dengan menyiapkan sopir cadangan. Ratusan sopir truk Pertamina melakukan aksi mogok pada hari ini. Mereka menuntut pihak manajemen agar diangkat sebagai karyawan tetap dan pembayaran upah lembur yang terhenti sejak 2011 lalu. Menyikapi hal tersebut, Pertamina melalui anak perusahaannya, Patra Niaga, menjamin distribusi BBM khususnya ke wilayah Jabodetabek berlangsung normal. Manajemen Patra Niaga telah menyiapkan sejumlah sopir cadangan untuk mendistribusikan BBM ke sejumlah SPBU di Jabodetabek. Area Manager Provinsi DKI, Jabar dan Banten, Yudi Nugraha menjelaskan sebanyak 257 mobil tangki yang bertugas mendistribusikan BBM ke 819 SPBU di Jabodetabek akan didampingi oleh seorang personel dari TNI. Hal itu dilakukan untuk menjamin keamanan dan kelancaran pada saat pendistribusian. Yudi menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu kelangkaan BBM di sejumlah SPBU akibat aksi mogok yang dilakukan para sopir truk. Pada kenyataannya, pihaknya belum menerima keluhan dari SPBU terkait aksi mogok para sopir tersebut. Kami berkomitmen bahwa penyaluran ini harus lancar. Jadi kita menyiapkan armada tangki atau sopir tangki cadangan, baik itu dari unit operasi kami yang di beberapa wilayah, ada di Lampung, Jawa Tengah, kemudian Bandung Ruk. Bahkan kami juga dibantu oleh teman-teman atau dari armada dari BK, jadi TNI BK. Kemudian juga untuk pengamanan, semua mobil tangki atau sopir tangki itu ditemani atau didampingi oleh salah satu.